Ini ada yang mau bertanya ya terkait dengan hukum ya, kita akan jawab ya, mari kita Halo? Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Saya ini, saya lupa mau bertanya Iya Kan itu yang tadi saya SMS Saya minta maaf dulu, dengan siapa, dari mana ya Oh, dengan Ardi Pak Ardi, dari mana Ardi? Di Makassar Pak Di Makassar, mana Makassarnya? Iya, di jalan Rapocini Pak Rapocini berapa? Rapocini 002 Oke, oke Oke, oke Oke, Rapocini ya Oke, silahkan Ardi diceritakan dari awal, bagaimana kronologisnya Oh, iya Pak Kan gini Pak Pertama-tama itu, ini si wanita dan si tersangka ketemu di Facebook Terus Ya, terus si wanita ini dan si wanita ini dan tersangka perjanjian untuk dipijat Terus si wanita ini SMS si itu yang tersangka untuk datang untuk memijatnya Iya Ya, setelah itu Ya, setelah itu Oke, si wanita itu Mengunciin Kan dia cuma sendiri di rumah ya Pak Dia sendirian wanita itu Maksudnya itu wanita sendiri di dalam rumah Ah, terus Si tersangka keuas sendiri datang Iya Dan si wanita itu Karena undangan datang karena Datang karena undangan pijat itu ya Iya, karena dia disini si pesangka dipaksa Nah, kayak di telepon terus dipaksa Datang pijat di sini cepat Nah, emang pria itu tukang pijat? Iya Oke, ya Oke Ya, terus itu Pintunya itu wanita dikunci pintu rumahnya Terus Si wanita itu masuk ke dalam kamar Terus dikunci lagi pintunya Pak Oh, yang ngunci wanitanya? Iya Oke, ya Terus Setelah itu Si wanita dipijat Terus Ini si wanita Pakai pakaian seksi ya Pak Iya, pakaian seksi ya Iya, dia pakai pakaian seksi terus Si wanita ini Si wanita ini Terus Dia dipijat Dia yang suruh pijat ke kaki Ke kakinya dulu Pak Iya Pijat kaki Oke, ya Setelah ke kaki Dia membuka bajunya Iya Tanpa ada paksaan Iya Dia sengaja buka bajunya Supaya dipijat Iya Ya Setelah dipijat Dia menghadap Menghadap ke balik ke atas Iya Menengadah Bayu darah Setelah itu Si Ini si laki-laki Disuruh oleh itu yang perempuan Untuk diganti yang Apa yang namanya Disini Apa titiknya Hmm Bayu darah Ya setelah Ya Bayu darah Ya Setelah itu Lama-kelamaan Si wanita itu menyuruh Memegang alat kelaminnya Untuk dipijat Iya Si wanita itu yang tersendiri Si wanita itu Sendiri yang memintanya Yang nyuruh Ya Ya yang nyuruh Ya Ya Tapi tidak Sampai Berhubungan badan Misalkan Ini si Si laki-laki Tidak sampai Memasukkan Denisnya ke dalam Eh Pemina Politer tersebut Ya Ya Cuma dipijat Dipikan saja Pak Payu darah Dan Pemina Cuma dipijat Saya Karena dia yang Menyuruh Ya 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 Gitu Pak Setelah itu Ini si wanita Melapon Ke polisi Seolah-olah Dia Diperkosa Padahal Ini Dia yang menyuruh Dan Ada bukti Cuma Hasil pisum Iya Iya Oke Oke Ya Ada bukti Cuma hasil pisum Dan Tidak ada Apa lagi namanya Tidak ada Saksi disitu Cuma dia yang berdua Iya Gimana itu Pak Saya tanya sekali lagi Itu Memasukkan penisnya Enggak ke dalam itu Enggak Pak Enggak sempat memasukkan Karena Si wanita itu Katanya bilang Kamu mau Dia Dia mengajak Si laki-laki Kamu cepat masukkan Anu kamu Apalagi penis kamu Dia bilang begitu Pak Iya Nanti anak aku Si wanita itu Dia bilang Nanti anak aku datang Kamu si Kamu masukkan Tapi Karena Dia Laki-laki ini menolak Karena Tidak tahu kenapa Cuma dipikir saja Pak Oh iya Oke Berarti dia Tidak Ya Terus Gimana Terus Apalagi si wanita ini Mengapur ke polisi Pak Begitu kali Oke Oke Pertanyaanmu disitu apa Apakah ini Bagaimana Pak Kasus ini Apakah kasus ini Tidak Atau bagaimana Suka sama suka Atau bagaimana Pak Oke Itu sebenarnya Iya Kamu atau Temanmu Iya Yang Yang Teman saya Pak Teman saya Yang Teman saya Temanmu ya Iya dia sudah ceritakan kesal Oke Kalau itu ceritanya Seperti yang saya katakan tadi Bahwa Itu bukan pemerkosaan Oke Halo Ya itu bukan pemerkosaan Oh iya Pak Itu bukan pemerkosaan Karena Pertama Iya Pak Tidak ada Tanda-tanda Pemaksaan Iya Pak Yang kedua Ya Tidak ada Tanda-tanda Pemaksaan Bahkan Pintu Pintu Kamu diam dulu Pintu yang mengunci Dia sendiri Pintu kamar Yang ngunci Dia sendiri Pakaian seksi Yang buka Dia sendiri Terus Yang nyuruh pegang-pegang Dia sendiri Jadi Jadi Menurut pendapat saya Dan secara Secara fakta Itu Bukanlah Pemerkosaan Sekali lagi Bukan pemerkosaan Iya Pak Misalkan Kalau itu Pak Kan sudah Ada diambil Polisi Asik visum Apakah itu Buktinya Pak Sebenarnya Itu Atau bagaimana Pak Iya Oke Saya tanya Visumnya Bunyinya bagaimana Visum itu kan Ada bunyinya Misalnya Vagina Robet Coba Coba Jangan berisik dulu Iya Pak Misalnya Vagina Robet Ada luka Ada luka Cakarang Ada baju Baju yang Bekasnya Atau ada Bekas Air maninya Iya kan Kalau itu Semua tidak ada Itu visumnya Visum apa Visum itu Harus Harus Membuli Harus Berbunyi Bahwa Vagina Robet Akibat Benda Tumpul Gitu Ya Iya Kamu jauh-jauh Itu dari Suara Bisik dulu Iya Pak Misalkan Kalau begini Apa Yang namanya Kan ini Si wanita ini Dan si laki ini Memasukkan tangannya Ke dalam Manunya Sehingga Dia menyuruh Kalau Kalau itu Bukan Pemerkosaan Kalau itu Bukan Pemerkosaan Apapun itu Bukan Pemerkosaan Karena yang Minta Perempuan itu Yang Aja Itu Itu perbuatannya Itu perbuatannya Sebenarnya Mau Sama Mau Untuk Pencabulan Mau Sama Mau Tapi Perempuan ini Perempuan ini Kecewa Karena Tidak 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 Kan Gini Pak Katanya Teman saya Ini Teman saya Setelah Memasukkan Dia Keras Kan Mungkin Ada lecet Itu Ke tangannya Ya Ya bisa saja Bisa saja Lecet karena tangannya Tapi Dia melaporkan Itu bukan Karena Perkosaan Karena Si laki-laki Itu menolak Memasukkan Penisnya Gitu Tapi lecetnya Itu Kalau lecetnya Itu Mungkin panas Karena mungkin Habis pegang Habis pegang Minyak pijit Kemudian disuruh Pegang Memeknya Kan Terima kasih